Intro Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter Masih dari perayaan Pasar Malam, Jogja Gomrega Nostalgia Skaten tahun 2022 pemirsa Hari ini saya berada di lokasi di Jalan Parang Titis, Kilometer 3,2 Atau bekas X-Stickers, Yogyakarta Hari ini pemirsa, saya spesial ingin ngajak kalian Untuk melihat kondisi terbaru dari persiapan perayaan Pasar Malam Skaten ini Kemudian saya juga ingin tahu pemirsa, ini konsepnya itu seperti apa gitu Apakah bedanya antara perayaan Pasar Malam di sini dengan yang di alun-alun utara Lalu ini juga yang paling penting buat kalian Ini dimana nanti parkirnya, serta muat berapa Dan yang paling penting pemirsa, saya juga ingin ngajak kalian untuk nyari tahu Ini nanti itu kalau mau masuk ke sini, bayarnya berapa tiketnya Atau jangan-jangan digratiskan Ayo pemirsa, ikuti perjalanan Pak Dokter hari ini Saya ingin ngajak kalian untuk keliling-keliling Dan nanti secara eksklusif saya akan menemui Tua Panitia Pelaksana Perayaan Pasar Malam Nostalgia Skaten tahun ini Ayo pemirsa, ikuti saya Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi Ex Campus Stickers Yogyakarta Ini sudah disiapkan oleh pemerintah dan pihak keraton Untuk peraksanaan perayaan Nostalgia Skaten tahun 2022 ini pemirsa Saya tunjukkan ke kalian dulu ya pemirsa Ini luasannya seperti ini Jadi cukup luas pemirsa di sini Lapangan ini sangat luas sekali Dan ini sudah dibersihkan dan dipersiapkan oleh Panitia Untuk perayaan Pasar Malam Skaten tahun ini Kalau kemarin di sini masih ada puing-puing bangunan pemirsa Ini sekarang sudah bersih semua Dan bahkan di sini sudah ada pemasangan instalasi listrik ya pemirsa Kita lihat juga area stand-stand permainan ini sudah pada berdatangan dan sudah dipasang Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk melihat lebih dekat Yang jelas di bagian sisi selatan itu ada stand permainan kincir Kemudian ada perahu kora-kora itu di sana Kemudian di sebelah tengah ini Di sebelah tengah ini pemirsa ini masih kosong Ini nanti kita tanyakan ke Panitia juga Apa konsepnya yang akan dilaksanakan di bagian tengah ini pemirsa Lalu di bagian utara itu juga sudah terlihat ada dipasang kincir Kemudian itu ada perahu kora-kora juga Dan di sebelah ujung di sini ada tongstennya pemirsa Ini sudah berdiri Dan di bagian depan sini pemirsa Saya melihat kok tanahnya kosong Jadi ada lahan yang cukup luas Ini di bagian sini mungkin saya perkirakan di sini untuk parkir pemirsa Jadi di bagian depan sini setelah pintu masuk itu disediakan lahan yang cukup luas untuk parkir pengunjung Nah di sini kalau kita lihat skenario yang paling baik ya Kalau menurut saya ini memang ada pintu masuk dan pintu keluar dari arah yang berbeda Dan pintu masuknya ini berada di Gapuro bekas stickers ini pemirsa Jadi dari Gapuro stickers ini adalah pintu masuknya Kemudian nanti di sini ada area parkir Oh cukup luas ya Ini sampai ujung ke sana Kemudian sampai ke ujung utara Nah ini sampai ujung utara juga pemirsa Lalu pintu keluarnya adalah di bagian sebelah sana Nah disitulah pemirsa ujung pintu keluarnya Jadi satu akses pintu masuk dan satu akses pintu keluar Nah saya ingin ajak kalian untuk melihat lebih dekat pemirsa Ini sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh stand-stand yang digunakan untuk permainan ya Di sini sudah berdiri area tong stand ya Diana Ria Oke pemirsa ini saya ajak lebih dekat Jadi stand-nya sudah berdiri Ini sudah dipersiapkan Lalu di bagian di sini pemirsa di area permainan itu ada area permainan anak-anak ya Bisa dilihat ada kereta-keretaan di sini Ini juga sudah siap Lalu di sebelah sini pemirsa ada kora-kora ya Jadi ini adalah lahana untuk perahu kora-kora Diana Ria Ini sudah ada persiapannya Bahkan ini sudah ada tulisannya pemirsa Satu anak satu carcis harga tiket masuknya Rp10.000 Masih Rp10.000 atau mau naik ini Pak? Masih tetap Oh masih tetap katanya Oke Nah ini pemirsa Oke Tidak ada kenaikan kata bapaknya Kemudian ini ya pemirsa area perahu kora-kora ini sudah berdiri ya Ini masih dalam tahap persiapan pemirsa Oke Lalu di sini ada area komedi putar Itu juga masih dalam tahap persiapan Ada dua stand Ini semuanya masih tahap persiapan ya pemirsa Saya ingin tunjukkan ke kalian Ini area mainan kereta-keretaan juga Nah yang di sebelah sini ada area biang lala pemirsa Kincir yang besar yang bisa dinaiki Nanti bisa melihat dari atas Oke lalu ya seperti Banyak kayaknya ini mainannya pemirsa Ini ada Kayak mandi bola gitu ya Oh trampolin ini Ada trampolin pemirsa Di sini juga ada Lalu di sini ada Apa ini ya Kayak permainan Kalau kita duduk di kursi kemudian diputar itu loh pemirsa Oke Cukup pesat ya perkembangannya Kemarin kita lihat ke sini Belum ada ini sudah dibangun semuanya Dan kayaknya kok ini dikebut ya pemirsa Karena kurang lebih ya sekitar seminggu lagi Perayaan pasar malam Jogja Gumrega Nostalgia KTN itu ada di sini Nah di sebelah salatan juga seperti itu pemirsa Nah pemirsa Kalau lebih jelasnya Ini saya ingin ketemu dengan ketua panitia pelaksananya Namanya Pak Inung pemirsa Nanti kita pengen tahu Bagaimana konsep dari penataan pasar malam di sini ini Kemudian Harga tiketnya berapa pemirsa Nanti kita tanyakan ke beliau Ayo pemirsa ikuti saya Kita ketemu dengan Pak Inung Ketua pelaksanaan dari pasar malam sekaten ini Pak Inung Sekaten tahun ini Ini dimulai tanggal berapa Sampai tanggal berapa Pak? Dimulai tanggal 16 September Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 Kalau ini Pak Ini sudah ada berapa stun Pak Yang mendaftar sampai hari ini? Total stun Baik tindak kerucut maupun tindak kampung Atau tindak mantan itu Totalnya 203 Alhamdulillah Pendaftaran hari pertama 9% Terbeli Hari kedua sudah full penuh Oh ini sudah full berarti Pak ya? Oke mantap sekali pemirsa Terus ini Pak Besok itu sekaten itu direncanakan Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dibuka jam 4 Sore sampai jam 11 atau 12 Tergantung pengunjung pada malam hari itu Habis jam berapanya Tiket masuknya Pak? Kira-kira akan dibanderol harga berapa Pak? Ini pertanyaan yang kurang enak bagi tim Selama ini Pasar malam rahan sekaten Itu gratis untuk rakyat Untuk di ekstiker Pasar rakyat Jogja Komuniga Tetap dan wajib gratis Mantap pemirsa Gratis ternyata Oh ini Pak yang banyak netizen yang menanyakan Itu parkirnya kira-kira dimana Dan muat berapa itu Pak? Kalau mau parkir disitu Di area sekaten Ya parkir Untuk sementara yang Dari tim memandang Itu ada dua tempat Yaitu di pintu masuk Ex-campus tiker Itu Panitia menyediakan 25 meter Kali 111 meter Untuk lahan parkir di muka Nanti ketimurnya Untuk stand para pedagang Pelaku ekonomi dan Hiburan masyarakat Tempat pertama itu Tempat kedua Di selatannya Ex-campus tiker Ada jalan dari timur ke barat Itu sepanjang itu nanti Untuk lahan parkir Untuk warga setempat Sehingga tim Pantau Panitia itu Juga mengakomodir Kepentingan masyarakat Supaya ikut merasa Memiliki adanya event tersebut Oke pemirsa ini Sudah ada layout Di depan saya Ini biar lebih jelas lagi Ini saya nyungguan dijelasin Pak Inung Ini nanti Pengunjungnya itu Masuk dari area mana Dan nanti parkirnya dimana Serta area apa saja Yang ada di dalamnya Ya terima kasih Kita bisa melihat Di gambar ini Yang pertama Harus kita ingat dulu Titiknya ini Jalan Parang Ritis Kilometer 3,2 Di sebelah timurnya itu Ada Ex-campus tiker Yang sekarang tempatnya Mau untuk adanya Pasar rakyat terbut Yaitu ini Kesini menghadap utara Pintu masuknya ke Ex-campus itu Atau di lokasi itu Ada dua Pertama yang pintu yang utara ini Ini pintu yang tengah Nanti dari pintu ini Kita ambil Kurang lebih Ketimur 25 meter Memanjang Dari utara sampai selatan itu Ada 111 meter Untuk lahan parkir Dari lahan parkir Kita mau masuk ke stand Atau ke mainan Ada tiga gabro pintu masuk Yang pertama Gabro di utara Masuk nanti Tim utaranya Ada wahana mainan Langsung kepada stand Kuliner dan lainnya Pintu masuk kedua Yang di tengah Pintu masuk ketiga Yang di selatan Nah untuk lahan parkir Selain ada Di dalam area Stiker itu Ada di Sisi selatan Ex-campus stiker itu Yaitu di jalan Ini Nanti dari jalan ini Jalan menuju Kampung Salahan ini Nanti ada Jalan juga Apabila teman-teman Masyarakat Mau parkir Montor mobilnya Di jalan Salahan ini Bisa masuk Lewat pintu Sisi agak ke barat Sehingga nanti Parkiran di dalam Sama parkir yang Di selatan Nanti langsung Menuju lokasi Tidak usah Ngalang Yang kedua Dengan lewat ini Kami beritahu Nanti Letak posisi Wahana mainan Ada di dua Sisi Yang pertama Di sisi utara Menghadap ke selatan Yang kedua Di sisi paling selatan Menghadap Ke utara Sehingga pelaku ekonomi Semuanya merasakan Ada suatu Keseimbangan pengunjung Baik lewat Pintu dalam Atau pintu selatan Begitu juga Didukung dengan Panggung Kesenian Dimana Panggung kesenian itu Nanti Ukurannya 10x12 Bisa dikatakan itu Cukup Bagus Untuk event Seperti ini Mengapal Diletakkan di sisi tengah Biar Masyarakat Yang mengunjungi Pasar yang tersebut Bisa menikmati Walaupun mereka Masuk dari Segala Posisi Atau segala pintu Oke Kalau yang disini Kira-kira Wahana mainan Apa saja ini Disini nanti ada Tong setan Gua hantu Kincer angin Kuda putar Kura-kura Dan lainnya Kalau yang disini Yang di sebelah Selatan ini Ini Antara Wahana mainan Yang utara Sama selatan Nantinya sama saja Sama saja Karena kita mengutapkan Benar-benar bahwa Event Nostalgia Sekaten ini Mainannya Mirip Seperti ketika Tahun 80 90-an Disitu Belum ada Mainan modern Yang ada Seperti Tong setan Gua hantu Kincer angin Kuda putar Dan sebagainya Kami mengutamakan Suasana Nostalgia Sekaten Seperti 10-20 tahun Yang lalu Oke Mantap Nah Pak Ini yang di sebelah Sini Ini Setan apa ya Pak Ini Setan Tenda kuliner Setan Kerucut Di utama Untuk kuliner Otomotif Oke Jadi dari parkir Ini langsung ke Area kuliner dulu ya Iya Oke Mantap Kalau yang disini Pak Kira-kira isinya apa Ini kita campur Karena Kalau kita Zonkan Satu sisi Nanti Para pelaku ekonomi Itu Diletakkan Di berbagai Sposisi Ada selatan Tengah dan utara Sehingga pengunjung Tidak terlalu bingung Apabila pintu masuk Dari Barat Ketimur Masuk lokasi Maupun pengunjung Yang masuk dari arah selatan Mereka langsung Bisa menikmati Konveksi Kuliner Otomotif Sama yang lainnya Oke Mantap ini Pak Mirsa Jadi Pertanyaannya Pak Ini area parkir Kira-kira muat Berapa mobil Pak Pak Ya kurang lebih Kurang lebih 500 Montor Mobilnya mungkin Ya sekitar 50an Kami memperkirakan Apabila area parkir Yang di dalam itu penuh Nanti kita Alokasikan Di parkir yang Si selatan Stiker itu Andai kata penuh Juga pun Nantinya biasanya Apabila ada event Itu nanti Banyak parkir Tiban Yang akan Dikelalai warga Masalah tempat Oke Terima kasih sekali Pak Inung Ini Biar lebih punya gambaran Pemirsa Nanti saya ajak kalian Kelapangan ya Kita akan lihat Seberapa jauh Perkembangan Persiapan Pasar Rakyat Jogja Gumrega ini Ikuti saya ya Pemirsa Kita akan ke lokasi Ayo Pemirsa Oke Pemirsa Sekian liputan Pak Dokter kali ini Jangan lupa Buat kalian Yang belum like Comment Subscribe Pemirsa Supaya kalian tahu Ada perkembangan Apa di Jogja Info terbaru Dari Jogja Sampai ketemu Di video selanjutnya Pemirsa 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 Pemirsa